Pemirsa banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Barat semakin meluas, sementara ratusan warga yang mengungsi di tenda pengungsian mulai terserang berbagai penyakit. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Barat sejak tiga hari terakhir semakin meluas dari delapan kecamatan menjadi sebelas kecamatan. Ketinggian air mulai 50 cm hingga 2 meter. Ratusan warga pun mengungsi ke sejumlah tempat pengungsian. Ironisia warga yang mengungsi mulai terserang berbagai penyakit, seperti di desa Tanoh Ujung Darat kecamatan Murbo, di mana pengungsi mengalami demam hingga gatel-gatel sejak mengungsi. Pihak Puskesmas Murbo memberikan pengobatan medis kepada para pengungsi, namun ketersediaan obat mulai menipis. Pihak Puskesmas berharap di Inkas Aceh menyalurkan bantuan obat-obatan untuk korban banjir.